jangan pernah berhenti mencintai tanaman karena karena tanaman itu bagaimanapun dia tetap memberikan kebahagiaan sama kita dalam bentuk ya mata kita juga ya enak ya ngeliatnya vitamin mata obat mata dan obat tanpa efek samping dan gitu tanpa bisa dipungkiri juga pernah memberikan kita uang pernah keuntungan ya pernah ada akan kenikmatan pernah dong pernah sekali saya nggak boleh pungkiri waktu zamannya saya Assalamualaikum Banyak Jalan banyak tahu mau tahu banyak ikuti terus Om mdtv kembali hadir dengan tayangan penyejuk mata membawa informasi menarik seputar lapas jenis dan harga tanaman hias banyak yang mengatakan bahwa merawat tanaman hias memiliki banyak manfaat mulai dari mempercantik rumah mengurangi stres dan sebuah studi menemukan bahwa mendapatkan manfaat kesehatan mental tidak membutuhkan waktu yang lama dengan berada di dekat tanaman hias selama 20 menit saja kita sudah bisa mendapatkan persepsi positif hingga meningkatkan produktivitas tapi ada juga yang mengklaim nyatakan jika tanaman hias dapat menjernihkan udara wih 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 banyak ya akan menjernihkan manfaat dari merawat tanaman dan apapun ceritanya tentunya itu semua dilakukan bukan hanya karena hangat-hangat kele ayam perlu dilakukan dengan konsisten nggak perlu luli lagi tren apa enggak mau tanaman tanaman mahal ataupun tanaman murah kalau basicnya pecinta tanaman hias pasti akan dirawat sepanuh hati pasti suatu saat tanaman hias juga akan berbakti banyak jalan-banyak tahu motobanya ikuti terus Omdetv guys kali ini Omdet ada di komplek perumahan ya ini komplek perumahan ini tapi ya menariknya di dinding-dindingnya ini banyak kali tanaman-tanaman hias tuh ada yang sampai manjat-manjat nah itu manjat-manjat ya kan nah ini menarik ya menarik di Omdet ini ya itu tanaman sampai menjalan-jalan dan ini pastinya menambah keasrian dari perumahan ini aku nggak tahu apakah warga di perumahan ini apa namanya buat kerjasama gotong royong untuk memperindah apa lahan-lahan kosong disini ditanamnya atau kayak mana nggak tahu lah ya nah ini ada favoritnya Omdet nih kuping-kuping gajang mak gemes pula aku nengoknya ya kan nah itu ada siapa ini apa namanya dragun-dragun wih mak banyak kali tanamannya ya dan ini ada gloriosum juga subur makmur ya wih ini pasti apa ya bisa menjadi inspirasi buat para warga-warga di komplek perumahan ya untuk memperasri ya pekarangannya ya nah tuh 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 ada apa namanya ini ya tanduk rusak apa namanya silah lupa aku nih udahlah kita tanya aja sama yang punya ini ya atau warga setempat ini ada anturium udah segede gaban eh ada warganya nih Assalamualaikum Bu Assalamualaikum kayak mana enak-enaknya apa ini Omdet nih terserah ibu ya ibu juga boleh ibu lah ya karena kan udah-udah ini ya nah Bu iya ini kok banyak tanaman-tanaman di dinding ini ini nah ini atas apa ide dari warga komplek perumahan atau siapa yang kira-kira ini yang mengurus dan merawatnya dulu waktu saya beli rumah itu saya lihat space ya space ini kan ter ini kosong ya kosong kotor sampah karena pohon ini dulu kan banyak iya terembesi terembesi ya terus mulai disusun-susun lagi tanaman-tanaman-tanaman sampai ke situ sampai banyak ya sampai diri ini inisiasi eh betul dulu belum kenalan ini sama siapa nih namanya ibu ini yang rajin nih ibu Paula ibu Paula ya ibu Paula ini inisiasi dari ibu Paula atau warga dari komplek ini ibu saya sendiri oh Mak ibu Paula sendiri kayak gini ngerawat tanaman banyak kayak gini iya ibu ma ibu ma ini pasti ya apa yang namanya ibu Paula masuk kemana nih tanduk rusa tanduk rusa ya apa ya nama bahasa latin kan gak tau laku ya ini pak luhut banyak nih iya iya bang luhut banyak itu bang luhut tuh cakep tuh ya kan apa nempel di pohon-pohon kayaknya tumbuh di alamnya gitu ya iya setengaja dibikin gitu ini ada bur lemak parigata ini sampai hid juga ini iya sempet ibu Paula ya nah tuh subur ya terus untuk perawatannya gimana nih Bu Paula kan sendirian apakah ada yang bantu Bu Paula untuk ngerawat tanaman gini banyak kalau perawatan begini-begini aja saya sendiri tapi kalau udah mulai ngangkar terus membongkar terus ganti media bikin media saya ada pakis-pakisan lagi ya pakis ya tapi bukan yang disayar ya guys ya ini pakis ya hias ya ditaruh pilar-pilar kayak gini nih ini ini terinspirasi apa nih Kak Paula ini apa Bu Paula ini kok ditaruh-taruh kayak gini nih Iya supaya hijau gue seger ya Iya kok enggak tahu di bawah aja kok taruh di pilar gini atau Kak apa Bu Paula ini pengen mengeksposnya gitu ya enggak juga supaya lebih nampak gitu ya Aja atau ingin memanfaatkan ya ya di bawahnya karena jumbo ya makan tempat kalau ditaruh di bawah nanti udah gitu daunnya kan ke bawah Oh ke tanah dia ya nah 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 ini sempet-sempet waktu itu heboh-heboh juga ya jamiat jamiat yang ada hitam ya kan ada yang ada yang parigata larang eh larang nah itu ya Ayo api tenang lagi boleh masuk-masuk kedalam nih apa Bu Paula waduh aduh 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 ini jumpa lagi kita ini Bu Paula dorayakinya kok cakep ya kan ada anak aneh nih ada umat udahlah kita kecek nanti tahu lah Bu Paula ini udah kesukaan Om dia ada nanti kita kecek ya weh ya Oke nanti kalau kalian mau beli nanti bilang aja ya mana tahu beli kasih Bu Paula ya kan iya walaupun banyak kayak gini tanaman ada pengurusnya kan nah ini ada apa nih merpati atau apa nih ya enggak ngerti aku nih pilu-piluan nih udah sampai mecek ya tapi yang dulu ini ini apa namanya ghost yang ghost ya Oh mungkin keteduhan nggak keluar manjat-manjat kayak gini kalau kita ada di tahun 2019-2020 Oh nggak bisa tertinggal habis udah dicacah-cacah ini ya kan ah batang bibun laku waktu tahun 2019 itu ini ada apa namanya antorium apa nih ya Om dia nggak paham nama antorium ini kan nah ini juga ada pilu-piluan apa cereng gila liakulah kalau pilu-pilu banyak tenang warnanya kok genit kali ya apa hijau kekuningan kayak gini namanya juga aku juga nggak tahu ya Omdet kalau begini aku suka aja ya ini ada yang manjat-manjat ini memang Bu Paula apa ya skim dapsus ya manjat-manjat guys kayaknya jadi apa ya backdrop yang sangat cakep nih kalau untuk foto-foto priu-wet hahaha sering orang komplek ya sering kok priu-wet nah ini ada ya namanya aku enggak 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 mau ngomong nama pasaran ya ya dan sini nama latinnya Andan Sony ada yang parigata parigata lokal parigata yang mahal Jepang entahlah ente Mas kalau yang lokal apa yang wari gata kalau ini siapa ini ya kabel busi bukannya ya tapi ini yang silangan Oh silangan apa Bilih Piaia X atabopense tapi aku lebih suka apa yang kayak gini lho Kak ya karena apa dia nggak terlalu besar kali jadi sih tanaman ini sebetulnya akan sama siapa ya sama pecinta tanaman ini kan pengen di dekor-dekor gitu kan nah atabopense ini kok mecar gitu keren gitu ya tapi kalau aku sih suka dia nggak usah manjat-manjat gitu segitu aja dipotong iya iya nah kan jumpa lagi apalagi ini si dorayaki iya kan tuh ini parigata tuh gimana kak apa bukola ada kelainan ada kelainan gen ini mutasi nih ya mutasi wah mak bisa lah ya kan aku memang bukola omelette ini suka kali sama penamanya ya kuping gajah lah pokoknya segala kuping gajah ini cakep-cakep ya nah ini sekalian bukola bersih-bersih nih ya kan cocoklah bukola ada om dekawan ini ada apa namanya alah aku punya di rumah apa Homa Homa Lomena Parigata ya kan aku dapat dari Bang Rukun waktu itu Oh Alhamdulillah iya udah aku anak-anakin sempat pun kujual sama ada Rp50.000 ada Rp110.000 nah ini menarik juga ini dulu kayaknya ini pernah dicari-cari orang juga ini ya baru ini apa gloriosum yang ini 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 perokan Antorium 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 Pilo Pilo ya ada nanti dulu ini apa ini ya satu daun satu juta setengah lom dan gila dulu nih harganya sempat juga ada orang-orang apa hunting semakin kemari bukola sering-sering ya dari luar juga orang-orang maiden ya untuk seller-seller udah pastilah enggak asing lagi sama namenya bukola bukola ini sebetulnya kolektor kali enggak kolek doli ya kolek doli ya karena gini kan bukola kita harus logika juga iyalah tanaman ini Aken yang diopong sini apa nggak butuh metan-metan enggak butuh Insektisida vitamin nasi juga biar ini kalau enggak salah ini sangat populer sekali dan pernah hit tanaman ini apa jenis ini ya lalu amidrium amidrium parigata ya kan larang juga gimpingkan ya Waduh ada di sini ya kan sempat sempat panen gak ini sempat lah ada orang yang datang ah sodiroi sodiroi ini yang jengkelkan harganya juga menjengkelkan juga harganya ya kan sodiroi dulu ah pokoknya batang ubi kalau ada parigata pun lagu ya kan ih pon pisang ini ada pilo kode pilo kode dulu harganya sempat gila-gila-gila juta susah lima ratus ribu satu daun susah saat malam omdet jual dua puluh ribu tiga puluh ribu ya iku pun kadang-kadang sok apa kadang-kadang orang apalagi ini lagi tetas sperma dulu kan iyalah kibukoro tetas sperma ini waktu itu kalau nggak salah dulu pernah ada bule dari Australia atau dari mana dia dulu waktu itu membudidayakannya di Bali banyak orang Bali punya ini dulu ya kan Omdet juga ada ini memang aku suka gini daunnya itu cakep gitu siapa ini kan buk pola sirapi doporotetraspen ini gampang diatur ini ada satu nih pilo dulunya farnya kinclong banget anturium imak imak corong lain corong ya betul gak ada anaknya nih burung aduh mat gak sembunyi aduh ngilir betul lah Omdet kok anturium itu yang kayak gini nih yang cek sekali aku betul lah ibu pola tarik lah anaknya bu pola belum ada loh belum dipotong loh aku banyak anturium apa ini bu pola corong tapi enggak cakep ini guys ini bukan receh kapan Omdet tuh 80 ribu 100 ribu ya kan ini guys unik guys listnya cakep merah kemudian ini parigatanya udah gitu bu pola bentuknya itu kayak bantut gitu ya iya nggak besar dia berdoa ya Allah sehatkanlah kan aman hidupnya terbukalah hati bu pola untuk mewarisi aku amin ya Allah aku suka kali kayak gini betul lah suka kali tarik dipotong nanti di bonggol Jadi berarti apa ingin ngecek ya nanti dipotong bonggolnya ini ada singonium singonium ya dulu ya larang juga tuh ini dia sempat heboh kali orang Milano ya kan dulu aja kecilnya mahal aku semalam dikasih oleh-oleh sama Kang Topik ya dari Bogor Milano Milano kayak gitu enggak Milano kayak gini nih tapi daunnya udah besar lagi tuh nah di tempatkan abon Milano nya itu bisa bikin mepes besar-besar kali daunnya udah mature-mature ya ini ada apa namanya ada udah merpati-merpati terus itu yang apa ini apa ini 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 wilsoni apa namanya ya apa ya iya iya apa tuh bisa dibilang udah kayak hutan ini bukan bukan enggak enggak rajin bersihkan enggak ya kan cuman ini memang dikan kondisikan kayak gini kan ya supaya membesar dia seperti dalam hutan habisnya gitu di habitatnya kadang-kadang gini ada beberapa orang yang komen kalau misalnya omdet ngonten waktu waktu ke tempatnya Kak Tiara aku takut semak kali ada ularnya gitu hei halo ular pun enggak mau deket kalian serem ya ke mana lagi kita masuk udah kita balik lagi ya guys ima Kak Paula Kak Paula apa eh buk Paula aku kayaknya enak Kak Paula mungkin karena biasa manggil Kak Paula kayak gitu udah salah Kak Paula jalan oke no problem nah ini ada ini pun dulu sempet bikin jengkel juga harganya ini si Kladitatu cuman aku heran ini kok kayak ke-e-e-e-e secara tekstur daun memang bentuknya kayak Kladik tapi ini keras gitu kan Kak Paula ya aku dikasih sama dokter Ria dokter Ria kolektornya dikasih sama dokter Ria dikasihnya satu daun waktu itu Sultana Kota Medan ya kan tapi sekarang Nah Kladitatu ini coba larang juga waktu itu ya sempet 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 malah itu Omdet jual tapi remajanya Rp80.000 ya sekarang sudah terkoreksi semua Omdet dan sebetulnya ya kan Bu Bu apa Kak Paula ya dia nya enggak turun harganya kembali ke semula Iya bahkan memang lebih tinggi dari harga semulanya ya iya betul cuman lalu dijual orang sebelum belum bumi itu paling Rp20.000 cuman orang kaget nggak siap kalau Kak Paula menanggapinya dengan harga-harga yang turun itu gimana sudah terkoreksi itu sudah-sudah berulang kali terjadi alam ya kan sudah terkoreksi tidak ada pesta yang tak usai betul kan jadi tidak ada jadi kita harus siap kalau sarannya saran Kak Paula untuk pecinta tanaman hijas kan makanya saya bilang bilang kalau seandainya apanya dasarnya bukan pencinta murni pedagang itu pasti kecewa-kecewa ya tapi kalau dia pencinta dia enggak akan pernah misalnya gini ada satu tanaman ini harganya mahal kita kepengen gitu misalnya ada tanaman harga lebih 10 juta nanti pada saat dia sudah terkoreksi baru kita beli waktu itu iya kan memilikinya adalah satu prestasi kebanggaan gitu itulah makanya saya bilang tujuannya apa tujuannya apa gitu kalau tujuannya kalau memang untuk prestis apa segala macem itu ya tergantung ini kita lah ya kesanggupan kita kalau prestis ya Iya kalau misalnya kalau sudah bicara prestis berarti dia sudah tidak memikirkan uang Iya masalahnya kayak gini Kak Paula ada dibeli mahal-mahal sekarang enggak diurusin berarti kan enggak enggak ini ya kayak tanaman yang udah omdet review dulu kan itu hit-hit semua ya nah haruskah Kak Paula itu membiarkan saja tumbuh-tumbuh enggak enggak karena harganya tidak udah jatuh gitu enggak pernah kalau saya sih sifatnya dari dulu kalau misalnya dia sudah terlalu banyak saya kasih sama orang tetangga-tetangga yang disini komplek-komplek gitu ya saya kasih mau berapa biji itu terserah yang penting dia mau ngerawat tapi kalau dibuang enggak mungkin saya ya karena 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 kan Allah udah harganya udah murah malu enggak ada beberapa orang seperti itu sampai-sampai tanaman itu miss maafin ya kalau ibu-ibu kan sampai isi-isikan uang belanja gitu kan itu kan waktu pas zaman kemarin kofi ya ini udah-udah harga lebih murah sepad padahal ya kita bukan-bukan suka tanaman patah ya banyak itu ya kan sampai nyari-nyari dibawa pohon rambu itu peladi-peladian ya itu habis ya kladi bikin makan ikan gurame pun habis ya ini paling kata ini apa sepatu pilum sepatu pilum kemarin sepatu kekeringan ya terus di ada apa namanya ya waktu itu wabahnya pon kencur bukan ah ini kalau apa eh bukaan-buan kencur ya bukaan sarteksu daun Oh ini masuk ke kalate ya tapi kok apa ya nyumbiuk gitu ya suburnya ya variegata ini kok ada siri variegata memang siri variegata Oh siri variegata jangan-jangan mungkin Kak Paula ini adalah salah satu penganut pecinta parigata betul-betul dari dulu saya suka Oh ini juga parigata soalnya ini apa ini ponanggur bukan bukan apa Tumbergia bunga bunganya ini kalau nggak salah kalau nggak merah jambu berbunga bunga ini ada ini saya beli dulu kecil-kecil udah-udah-udah lama ya dari Bang Harry Harry bule Harry bule Oh orang medan dalam nggak asing lagi sama Bang Harry bule jadi maestro legend dan gitu Bang Harry itu termasuk salah satu apa ya tokoh tanaman hias ya berprestasi ya dia kenal tanaman kenal ID dan ke mana perawatannya jenis tanaman paham kita lanjut lagi ya Nah ini juga walaupun harganya dulu enggak mahal tapi banyak dicari orang enjoy ya karena memang apa untuk dekoratif gitu ya taruh di tiang rumah cocok kali ya Nah ini ada sing ireng-ireng tapi lebih seksi ini masuk ke apa lokasi ya lokasi ya tuh kan warnanya itu maco gitu kayaknya ini aku dapat dari Anton anko Anton 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 yang Raja Suplir Medan ya betul setuju nggak kalau dibilang Raja Suplir Medan dia paling-paling konsisten dengan dengan karena memang nggak ada orang yang yang sekosisten dia ya betul dan dia menabrak zaman ya bisa orang-orang bisa bisa orang-orang Aroid dia malah berlari ke suplir gitu kan nah oke kita lanjut lagi tanduk rusanya wedang menjulur-julur kayak gini weh memang ya aku kaya asri kali nah udah kemudian ini ada apa ini namanya pilu-piluan Dragon Dragon ya kemudian ada Bang Jose Halo Bang Jose ya Allah Bang Jose ini sebabun gini toh Kak Paula eh kalau kau ada di tahun 1900 wah kalau kau ada di tahun 2020 ini Bang Jose ini Bu Paula ya agak terlambat naiknya iya dibanding kabel busi kan nah di Bang Jose ini tapi di tahun 2021 Wow harganya lumayan lumayan 3 jutaan ini bayangkan aja ini salah satu yang berini apa namanya apa namanya durhaka mana itu siapa itu karamel karamel durhaka kenapa dulu variegata sekarang tengoklah oke dan semoga iya nggak murtad ya murtad udah murtad lah itu dia mana tahu kan amal budi baik dari Kak Tia apa Kak Paula ya nanti dianya untuk kembali ke jalan yang benar hahaha haram merbel itu ya padahal harganya woi gila 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 banget nah 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 oke ya Bang Jose eh tapi ada tetangga Bang Jose nih loh kenapa Kak Paula taruh di sini si Monstera ini dulu ini adalah ikonnya tanaman hias di masa COVID ya kan iya pecinta tanaman hias wajib punya Monstera udah habis udah habis tinggal apa meninggoy atau habis di tol di tol wah habis di setiap datang langsung dibeli setiap datang langsung potong di tempat akhirnya ini sudah saya umpetin aja taruh di biar dia menjelar di pohon oh gitu ya Monstera parigata hohoho Montai Montai dan ini Milano nya udah udah mulai aplikasi nah ini pun sempat heboh orang ya rop ring of fire parigata benerkah ya bener ini dulu harganya lumayan juga ini ya kan tapi terkoreksi kok makin kesini makin terkoreksi Nah itu ada apa ya apa namanya yang pecah-pecah itu daunnya itu bener Amidrium Amidrium itu kalau mamanya Amidrium Kak Tiara aku udah jadi selip-selip kata aja mau manggil Kak Paula jadi Kak Tiara aku inget si Amidrium itu ya ya Kak Tiara memang rajanya yang raja hutan gitu ya Raja tanaman hutan gitu ya nah sampai manjat-manjat ke kandang buruk udah apa lagi ya nah 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 yang menariknya ini aku punya cita-cita impian kayak gitu ya aku pengen duduk di tengah-tengah pohon rupanya Kak Paula udah buat ini baru dibuat kayaknya ini Kak Paula ya enggak lah sudah dua setengah tahun kemarin karena mau nebang pohon ini makanya dibikin gini nah ini ada every panel power you got the kuning ya kan ya Nah kayak mana ya enak aja kayak yang mana duduk di sini ya kan Kak iya apa mungkin berlama-lama sambil surput kopi yes betul nah ini favorit Omdet nih ah dia masuk ke Anturium kuping gajah ya apa ini ya Magnificum ya iya entahlah nggak tahu lah ya namanya nggak ngerti aku 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 suka aja gitu kan Kak Paula sama aku juga tapi ID-ID nya kadang-kadang kalau Omdet ini goblok udah dikasih tahu pun banyak jalan banyak kemari kan banyak jalan jalan-jalan ini ada parigata lagi parigata lagi nah ini kalau enggak parigata ini sekoyok lompong di makanan ternak iya kan makanan bebek nah tapi keindahannya itu justru di parigatanya ini ya kan tuh weh cakepnya ini masuk apa ke alokasi ya betul madu cakep ya ini kucingnya parigata juga ini ada epri penem putih parigata juga nah ini ada pohon pisang lah ngapain lah pohon pisangnya parigata loh mah parigata pohon pisangnya parigatanya kuning ya kak Tia apa kak Paula ya ini saya dikasih hadiah sama temen dari Bogor ada nggak ada nggak punya temen lagi yang omdet mau lagi jadi baik-baik sama Or nah omdet pengen juga di punya mama angkat yang punya tanamannya kayak gini Buria tuh kan Buria kan kolektor tanam Medan tanaman hias Medan omdet pengen kali diangkat sama Bu Oh nanti tapi lagi sama Kak Ria karena tanaman dia Sultan semua gila lah bawahnya ya ini Monica ini Monica ternakanmu Monica ya ada ya kenal kan Monica kenal cuman Monica kan punya banyak macam cuman kalau Paula cuman satu macam ini omdet mau membuktikan Kak Paula Medan panas enggak Panas lah Panas sekali kan ini mau membantahkan memba apa membantahkan mitos bawasannya begonia cuma hidup di kota dingin udara di oh enggak itu enggak justru tengok nih lah aku belum pernah lihat semenor ini di rumah monika ada tapi ini lebih menur lagi ya warnanya lebih menur tuh hu ini di udara panas ya memang enggak semua begonia itu bisa hidup di udara panas dan omdet rekomendasi kali ini ya begonia Sultan hambali cocok kali weh ya di udara panas rewel enggak sih miara begonia enggak mungil-mungil gini centil-centilnya peka boleh aduh apa sih namanya aku nih pokoknya parigata pokoknya parigata ini ada sansifera juga loh sansifera parigata juga ya ini parigata juga ya dulu saya dikasih sama masternya parigata apa sansifera nya dulu dijak di tangerang Pak Edis Bayang tuh ini nih nih ini punya dia dulu boncel parigata banyak dulu Mas apa omdet cuma nih udah didual banyak kan namanya kolek doll ini tanaman ini biasa ini aku pernah nampak ini ya namakan tanaman ini bunganya ini dulu kalau jaman-jaman dulu ya jaman-jaman dulu ya ini seringkali dipakai orang untuk di tempat mantin-mantenan itu tapi ini kok daunnya parigata ya karena memang nyarinya parigata ya itu itu kondi ini eneng-eneng ya bunga emak mantep tenang nih Gio kan betul kan iya kapal ini kan sering dipakai mantin-mantenan dulu kan dekorasi kan dulu kan ada belum Pak belum ada pelaminan-pelaminan cetan membahana pakai kenken jari dulu ini ya kan aku ya Sunat-sunat orang pakai gitu ya Iya tuh cakep ini ada siapa ini eh eh ah namanya aku kok jadi nyalih lagi aku namanya janggal piperka bukan 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 janggal piper ini satu lagi kan ya apa namanya entahlah entahlah ya daripada aku salah cakap snowdrift snowdrift itu juga dulu larang lihat ini ada epipenomnya menjuntai-juntai apa ingin ditembuskan menuju langit ke tujuh nih Kak Paula niatnya cuman buat batas aja supaya jangan kelihatan ke dalam eh ini ada mumpet anaknya Joseph Wono tuh ya kan iya baru dipot boleh boleh masuk nih boleh 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 ya masuk masuk awas push awas push awas push salam sini masuk sini masuk sini apa guna ini ya kira-kira masuk aku sih ingin menginspirasi kalian ya bahwasannya teras di depan rumah ini yang apa ya Kak Paula ya eh ditumbuhi dengan banyak tanaman ini Kak Paula sama suami saya yang sering nggak nongkrong-nongkrong ini ngobrolin masalah anak-anak atau masalah bisnis gitu ya sering lah sering sekali tuh nah pada dasarnya ya kan orang memelihara tanaman itu kan untuk dekoratif iya kan dan ini udah diaplikasikan sama Kak Paula lihat lihat ini kalau tanaman sebenarnya bukan mahal-mahal iya kan harganya tapi ketika kalian tempatkan sesuai dengan tempatnya ini akan menjadi estetik gitu bahasa anak sekarang itu ya kan Kak Paula betul sekali penempatan yang pas ya anturium di teras teras seperti ini akan melambangkan ke mewahan jadinya ya kan bukan udah mulai harganya masih anjlok waktu itu kan nah walaupun anjlok tengok lain ikan tapi karena dia dirawat dengan cinta diberadaan kasih sayang hii procs even ya hai mbak santé ini cakel tapi kemarin sempet ada ini apa kayak ya Kecil-kecil itu Om Dent waktu pas muken hujan itu Ini ada Andok seni bayang ketika dia ditempatkan tepat pada tempatnya lihat ini kan Nah kan bisa jadi dekoratif bergabung Bersama patung-patung bebek-bebekan dan pak tani, ya kan nah, lihat, aku mau kasih kalian inspirasi ya ya, Kak Paula, ini siapa yang punya ide-ide kayak gini nih? Semua suami saya juga ikut andil dalam dan penempatan souvenir-sovenir ini, hiasan dinding ini? Iya, sama juga bukankah ini merupakan apa ya? Ini sebagian ada dari, ini dari apa? Dari Irian kalau itu dari Borobudur ini dari Kalimantan. Aku mau bilang gini Kak Paula, ini pasti souvenir-sovenir ini adalah jejak dari jalan-jalan kelasan ini siapa yang rasa ini? Kami berdua iya, pasti ya kan pasti souvenir-sovenir ini punya arti dan kenangan tersendiri ketika Kak Paula bersama suami jalan ke sana, kemari gitu ya kan hunting waktu itu, tentu anongan memang hobi ya? Iya, hobi, hobi banget oke, 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 ini dia jumpa lagi jumpa lagi, jumpa lagi, ini ada si kuping gajah lagi favoritnya Omdet, ya kan? Terus wah, ini agak lain ini Kak Paula ini ya agak lain ini tapi dia malu-malu masih ya? Masih malu-malu tapi setiap daunnya ada ya? Ada ada ya? Nah, ini ada kawannya lagi Kak Paula ada? Atau mungkin ini ada kawan Omdet yang mau ngecek gitu ya? ada ya? Mau call, kalian mau tebus nanti hubungi aja Omdetnya atau Kak Paula ya? bisa, nanti kita deal harganya maklumlah, Kak Paula kan bukan asli apa ya? seller, jadi dia agak malu-malu dia agak malu-malu ada hal mau juga duit nih iya, mau kali pun nah, terakhir Kak Paula pesan nih buat para pecinta tanamannya siapa lagi anak-anak muda kayak Omdet, eh sok muda ya kan? apa ini kira-kira pesannya? jangan pernah berhenti mencintai tanaman karena? karena tanaman itu bagaimanapun dia tetap memberikan kebahagiaan sama kita dalam bentuk ya mata kita juga ya enak ya ngeliatnya vitamin mata loh nih vitamin mata obat mata dan obat tanpa efek samping iya, dan gitu tanpa bisa dipungkiri juga pernah memberikan kita uang pernah Kak Paula? keuntungan pernah dong pernah dong pernah dong pernah sekali saya gak boleh pungkiri waktu zamannya saya Sansifera Sansifera itu yang membawa apa katanya aku, aku pernah bertemu dengan seorang macam pecinta tanaman hias dan ketika Kang Abon ya, Kang Abon ya dari Bogor ya kan? wah Kak Paula itu kayak Medan Jakarta itu kayak Medan Pakam ya kan? pulang pergi ya kan? iya, dulu saya mpeng nginep di pameran itu di lapangan merdeka eh, dalam banteng saking kegigihan ya seorang Kak Paula ya iya, iya mpeng nginep disana saya oke, selain cuan juga apa yang Kak Paula rasakan dalam memelihara tanaman ini? ya ketenangan lah kalau disini saya di antara tanaman itu tenang benar-benar tenang jadi mereka juga bertasbih untuk kita iya, bertasbih kepada Allah SWT jadi tanaman sebanyak ini ya kan? iya, iya memang bertasbih memperkuat kita ya kan? memperkuat kita mencintai Allah iya kan? oke, pasti pasti setiap hari kita sedam kita rawat mereka juga akan bertasbih untuk kita oke pasti iya, thank you Kak Paula udah apa yang mau ya direpotin omdet untuk nge-review dan ini intinya untuk menjadi apa ya stimulus ya penyemangat bagi kawan-kawan yang jangan pernah berhenti mencintai tanaman oke jangan pernah banyak jalan banyak tahu atau banyak ikuti terus Omdet TV thank you Kak Paula Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi selamat menikmati